Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi merevisi laporan permohonan Sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi Senin kemarin. Salah satunya yakni mempersoalkan status maruf amin yang masih menjabat di dua BUMN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Beni Syariah. Seorang calon, atau bakal calon, dia harus menandatangani satu informasi atau satu keterangan, di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan, atau ketika akan mencalonkan. Nah, menurut informasi yang kami miliki, Pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada dan itu berarti melanggar pasal 227, huruf P. Karena seseorang yang...